Selamat malam Dan salah satunya tadi adalah tarian mandi api yang juga sudah sama-sama disaksikan oleh seluruh warga sekitar dan juga pihak-pihak terkait. Dapat kami informasikan bahwa pagi tadi kegiatan Masiwa Pari Gombo juga telah dibuka secara langsung dari Kementerian Pari Risata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta dengan Bupati Balangan Abdul Hadi dan juga beberapa tamu undangan lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan ritual ngemonta, yaitu dari pimpinan adat. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang pencipta. Ritual yang juga dilaksanakan pada event Masiwa Pari Gombo ini adalah nyerah ngemonta, yaitu penyerahan hasil panen kepada pemimpin ritual yang dilanjutkan dengan ritual ngemonta. Ritual ngemonta sendiri adalah penyampaian hasil panen dari pemimpin ritual kepada sang pencipta. Dan ini merupakan salah satu rangkaian, yaitu pimpinan kepala adat. Dan ini adalah hasil panen. Pada ritual ngemonta ini juga dihadiri oleh Bapak Kamal Rimosan yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Inspektorat II. Kita lihat saat ini merupakan tali mandi api yang menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan atau event Masiwa Pari Gombo kelima yang dilaksanakan di Desa Liu. Ya ini merupakan salah satu rangkaian acara di mana pada pagi hari tadi telah dibuka secara langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan untuk malam harinya diselenggarakan kegiatan adat Dayak yang menjadi budaya, salah satu budaya dari Kabupaten Balangan dari suku Dayak. Ya kegiatan Masiwa Pari Gombo yang kelima pada tahun 2023 ini dilaksanakan dengan dukungan dari PT Adaro Indonesia dan juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Di mana Masiwa Pari Gombo pada tahun ini masuk ke dalam salah satu event nasional yang telah sebelumnya dilakukan pemilihan. Terdapat empat event di Kalimantan Selatan yang masuk dalam karisma event nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemirsa Panjermasinpos dapat kami informasikan pada rangkaian kegiatan Masiwa Pari Gombo yang dilaksanakan di Desa Liu Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dan setelah tadi dari Balai Adat diselenggarakan ritual Ngemonta yaitu ritual di mana warga Desa Liu menyerahkan hasil panen kepada ketua ritual. Di venue lain juga dilaksanakan adanya pagelaran seni budaya yang berada tidak jauh dari lokasi Balai Adat Dayak di mana terdapat adanya panggung di pasar budaya yang juga digunakan untuk menampilkan kesenian adat dayak. Terima kasih.